Intro Assalamualaikum, Sobat Health Disease 1 Minutes Health Disease 1 Minutes akan membahas tentang apa itu leokemia Leokemia secara gambaran pada umumnya yakni kanker darah yang memburuk Pasien yang menderita penyakit ini memproduksi sel darah putih yang belum matang dengan jumlah yang sangat banyak Dimana pada kondisi ini dapat menimpa pada anak-anak dan orang dewasa Meskipun diagnosa lebih banyak ditemukan pada orang dewasa Penyebab leokemia, seperti kebanyakan jenis kanker lainnya, penyebab pasti dari kanker darah masih belum diketahui Nah, disini terdapat 4 jenis utama kanker darah Yang pertama, leokemia niloid akut Ini merupakan jenis kanker darah yang paling cepat terkembang Yang kedua, leokemia lymphocytic akut Jenis kanker darah ini seringkali terjadi pada kelompok usia tertentu Pada anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan orang dewasa berusia di atas 45 tahun Yang ketiga, leokemia niloid kronis Kanker jenis ini cukup unik karena hanya jenis ini yang memiliki hubungan dengan gen cacat yang disebut dengan ABL dan BCR Yang disebabkan oleh masalah pada kromosom PH Yang keempat, leokemia lymphocytic kronis Memiliki karakter seperti ALL, namun kanker jenis ini berkembang dengan lebih lambat, bahkan hingga bertahun-tahun Lalu yang terakhir apa saja gejala leokemia Yang pertama, hilangnya berat badan tempalasan Yang kedua, berkurangnya selera makan Yang ketiga, keletihan Yang keempat, berkeringat saat malam hari Yang kelima, infeksi yang terjadi beberapa kali Yang keenam, pembengkakan kelenjar getah bening Yang ketujuh, demam Yang kedelapan, kekurangan sel darah merah atau anemia Yang kesemilan, memat Yang kesepuluh, nyari tulang atau sendi Yang kesebelas, pembengkakan hati atau limpah Yang kedua, belas merah atau ungu pada kulit Jika kalian merasakan gejala ini, segera periksa ke dokter Agar melakukan tes darah untuk menghitung jumlah darah Dan mendeteksi infeksi apakah itu disebabkan oleh virus atau bakteri Sekian, terima kasih